Oke baik teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di stand jualan mas kenang ya Jadi untuk tempat jualan kita itu Suasananya seperti ini ya bos Oke jadi saya ucapkan terima kasih ya Yang sudah terinspirasi dari channel youtube nya mas kenang Yang sekarang sudah menjalankan usaha ya Mudah-mudahan usahanya selalu diberi kelancaran Dan buat semuanya saja ya Yang lagi penonton video ini ya Mudah-mudahan anda selalu sehat Dan makin sukses kedepannya Baik untuk video kali ini ya Saya akan tutorialkan kepada anda ya Dua varian resep minuman kekinian Saya akan membuat lemon tea dan juga delgona coffee Jadi ini adalah varian minuman kekinian ya Yang biasa saya jual seharga 5.000 rupiah Jadi sebuah teman-teman semuanya ya Mudah-mudahan untuk resep-resep yang saya berikan ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke lalu bagaimana cara pembuatannya Langsung simak video berikut Oke baiklah teman-teman semua Sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya Di sini saya sudah siapkan ya Ini adalah cup 16 oz ya Yang saya akan menggunakan untuk membuat sebuah varian Yaitu lemon tea Kemudian untuk varian delgona coffee ya Yang biasa saya jual seharga 5.000 rupiah Saya menggunakan cup berukuran 14 oz seperti ini Oke ini kita sisikan dulu ya Oke sekarang kita akan membuat lemon tea ya Untuk varian lemon tea ya Di sini saya berikan bubuk mix keluaran ferrin ya Ini kurang lebih di 20 gram untuk cup berukuran 16 oz Oke ini sudah saya masukkan ya untuk powder minumannya Kemudian kita ke langkah selanjutnya ya Ini bisa kita tuangkan air panas Untuk air panas ya Di sini saya berikan ya kurang lebih di 60 ml saja seperti ini Selanjutnya ini bisa kita adu ya untuk powdernya Untuk pengadukan ya usahakan sampai powder minumannya ini benar-benar larut Makanya di sini saya lebih memilih menggunakan air panas ya teman-teman Lanjut ya kita masukkan simple syrup sebanyak 30-40 ml Ini menurut saya sudah cukup manis ya di takaran segini Oke untuk langkah selanjutnya ya Ini bisa kita tuangkan saja seperti ini ya Kemudian ini kita siapkan ya untuk biang tehnya Nah di sini saya berikan sebanyak 120 ml Namun Anda bisa sesuaikan ya untuk biang tehnya ini Tergantung es batu yang akan Anda masukkan Jadi seperti itu Oke terakhir ya ini bisa kita masukkan saja untuk es batunya Di sini saya menggunakan es batu kristal ya Namun apabila Anda menggunakan es batu yang biasa ya Yang dipecah-pecah itu pun tidak ada masalah Oke ini sudah selesai ya saya sisihkan dulu Kita lanjut ke resep yang kedua ya Ini saya akan membuat dalgona cafe Untuk langkah awal ya ini bisa kita oles ya untuk dalgona di pinggir-pinggir cup seperti ini Dan untuk tutorial dalgona ya untuk pembuatannya itu sudah saya tuturalkan ya di video saya yang sebelumnya Oke lanjut ya Oke kita lanjut ya di sini saya berikan untuk simple syrupnya ya Ini saya berikan sebanyak 20 ml Mungkin untuk resep ini ya bagi teman-teman yang sudah nonton di video sebelumnya ya Resep ini saya lebih perhemat ya Karena ini saya berikan simple syrup yang lebih banyak Tujuannya untuk menekan HPP Oke kemudian untuk SKM nya ya ini saya berikan di 10 ml saja Menurut saya di tingkat kemanisan segini ya ini sudah cukup Oke kita tuangkan ya langsung seperti ini Kemudian untuk langkah selanjutnya ya saya tambahkan untuk susu AT nya Untuk susu AT ya di sini saya berikan sebanyak 40 ml seperti ini ya teman-teman Kemudian setelah itu ya kita bisa tambahkan untuk airnya Kita siapkan jigger seperti ini ya Ini untuk airnya ya saya berikan sebanyak 100 ml Tujuannya ini untuk menambah volume ya Supaya apa itu es batunya tidak terlalu banyak Oke ini bisa kita tuangkan saja ya Nah seperti ini Jadi sangat mudah sekali Kemudian ini bisa kita aduk sampai larut ya Supaya SKM dan simple syrup nya itu tercampur Setelah itu ya kita bisa masukkan untuk es batunya seperti ini Ini saya berikan es batu sampai penuh ya teman-teman seperti ini Nah kemudian kita lanjut ya di bagian atas Ini kita berikan untuk toppingnya yaitu dalguna kembali ya Untuk di dalguna ini ya Ini biasa saya berikan 2 sendok ya di bagian atas 2 sendok seperti ini Jadi untuk pemberian topping itu ya teman-teman Tidak ada takaran tertentu Silahkan Anda sesuaikan sendiri Oke untuk kedua minuman ini sudah selesai saya buat ya Dan untuk di tempat jualan ya Biasa saya tambahkan lagi ya untuk di atasnya Yaitu SKM coklat seperti ini Nah dan inilah untuk hasil akhirnya Nah oke kawan inilah untuk hasil akhirnya Ini adalah varian lemon tea dan juga dalguna coffee Yang biasa saya jual seharga 5.000 rupiah Dan apabila Anda yang ingin menjadikan minuman seperti ini Sebagai ide jualan Nanti untuk detail HP-nya seperti biasa Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke terima kasih Anda sudah menonton ya Benar-benar video ini bermanfaat Jika ini bermanfaat silahkan Anda share video-video media sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman Yang sudah selalu men-support channel ini Terima kasih Dan buat yang belum subscribe ya Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih, dadah